Ijin makanya untuk tim Jaya Raya, kalau gak salah gak turun main di 19 ya mas ya, mau tahu alasannya apa, kemudian ini borokan aja untuk tim Jaya Ruk. Mas Antonius, kalau melihat materinya, dia di usia 19, ini anak-anak masih pada di Rusia ya, dominan hampir mayoritas ada di sana, dan mereka kembali langsung main di Superliga secara stamina seperti apa, apakah mereka gak harus, kondisinya seperti apa, mereka harus bertanding lagi di titular Superliga ini. Kemudian untuk multi arah, borokan aja sekalian, Saifi ini kalau gak salah masih di 17 ya mas ya, masih main di, hari itu dia, dia akselerasi ke 19 ya tanya, gak berpikir bahwa dia main kembali langkap juga di 17, apakah fokusnya tetap di 19 tahun? Ya itu dulu aja tanyaannya, terima kasih. Ya terima kasih sekali Bung Daryani atas pertanyaannya, ini mas Erwan, ini bagaimana nih mas, bukan saya yang nanya loh ya, tadi saya gak dipolehin loh Bung Daryani nanya, ini kalau Bung Daryani nanya berarti dijawab ya mas Erwan ya? Langsung loh mas Erwan jangan senyum mas, silahkan dijawab mas. Oke, terima kasih mas Daryani. Jadi untuk tahun ini, Jaya Liat tidak mengirim tim 19 putra maupun putri, dikarenakan yang pertama memang ada beberapa atlet yang sudah naik dewasa di tahun kemarin. Maksudnya tahun kemarin main, ini sudah naik dewasa. Jadi pemainnya pun juga menurut saya sih kurang maksimal gitu ya. Jadi kalau nanti kita kirim malah hasilnya kurang bagus, kita pasti juga mau dapat tegur dari Yayasan. Itu untuk yang putri pun juga sama. Jadi putra sama putri rata-rata hampir naik ke dewasa dan kurang untuk bermain di bergu judiar. Itu mas Erwati. Terima kasih. Mas jangan saya yang dipelototin mas, itu Bung Daryani masih yang lainnya mas. Matanya kesana tuh. Oh gitu ya, kesana ya mas ya. Terima kasih sekali mas atas jawabannya ya. Pertanyaan selanjutnya boleh mungkin langsung dijawab. Terima kasih, Bung Daryani. Memang sebagian anggota tim U19 Putra Jaru itu memang lagi bertanding di WJC. Memang persiapannya mepet memang. Tapi saya yakin anak-anak yang disana itu sudah terbiasa dengan pertandingan-pertandingan 2 turnamen sampai 3 turnamen. Jadi saya rasa sih gak ada masalah dengan kondisi mereka ya. Terima kasih atas jawabannya. Dan terakhir silahkan mas langsung dijawab. Kalau untuk saivis sendiri memang kita fokuskan di under 90-nya saja. Karena memang lihat lawan-lawannya juga lumayan berat juga. Jadi biar saivis sendiri memang bisa fokus di faktor under 90-nya. Ya terima kasih sekali atas jawabannya. Berikut tadi adalah jawaban untuk Bung Daryani. Dan selanjutnya, apakah ada rekan-rekan media yang ingin memlemparkan pertanyaan kepada narasumber-narasumber kami di atas panggung? Mungkin boleh angkatan terlebih dahulu sebelum memberikan pertanyaan? Saya yakin pasti ada yang ingin bertanya. Dan langsung saja dikasih mainnya. Silahkan. Boleh berdiri terlebih dahulu Bapak memperkenalkan nama dan media? Nama saya Mgris dari Daryani. Kalau lihat pesertanya selain klub-klub nasional juga dari Asia. Yang saya tanyakan, kenapa Asia, Malaysia, Singapura, Taiwan yang notabene untuk junior-nya kurang begitu deket. Itu dibanding dengan India, kemudian kalau kita lihat di Eropa, Denmark itu juga cukup bagus. Apakah nanti untuk tahun depan ada undangan untuk main-main junior Korea, seperti Korea maupun Denmark? Karena secara tipikal mereka berbeda dengan sistem pola permainannya. Itu yang pertama. Karena ini kan untuk menimba pengalaman tanding buat pemain-pemain muda. Lalu yang kedua, biasanya kita di junior, kena prestasi bagus. Tapi ketika sudah masuk di level senior, kemudian main di internasional, kita agak berat. Apakah DPBSG sendiri memantau dari event-event yang ada sekarang ini, terutama yang junior untuk masuk platnas? Dan kira-kira apakah di kejuaraan ini termasuk dalam pantauan dari DPBSG sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan kedua ditujukan kepada Bapak Alex Tirta mengenai apakah Bapak memantau event-event tersebut. Tetapi, tadi pertanyaan pertama tidak ditujukan. Mungkin akan saya menunjukkan, yaitu Bapak Ahmad Budi Hartop. Mungkin bisa dibantu jawab nih Pak. Kenapa hanya yang Asia saja nih Pak yang ikut diantaranya? Ada Malaysia, ada Singapura, kemudian juga ada Taiwan. Kenapa yang Eropa-Eropa tidak diundang nih Pak? Ya, maunya sih begitu. Pengennya. Tapi, bertahap lah. Jadi, untuk bisa mengundang mereka kan, betul-betul harus menyesuaikan juga dengan jadwal pertandingan mereka, dengan jadwal aktivitas mereka. Kalau tahun yang lalu, ada dari Korea. Betul-betul, Korea sekarang sedang ujian kewanda salam, jadi mereka gak bisa. Yang Pumah Muto, betul-betul kita sempat datang ke sana, kita melihat. Dan ada beberapa pemain yang sekarang pun juga sudah terjun di kejuaraan-kejuaraan internasional. Itu juga gak jelek. Thailand juga saya lihat sekarang lagi naik down ya. Lagi naik down beberapa pemain mudanya. Dan kemarin kalau kita lihat di kejuaraan dunia di Rusia, itu juga bertemu dengan Indonesia juga gak mudah kita mengalahkan. Ya, ketat sekali sampai 32 ya. 32 baru kita menang. Artinya pemain-pemain juniornya memang lagi bagus ya. Kalau Singapura juga, mereka juga gak jelek, kita bisa lihat nanti di pertandingannya. Eropa memang kita belum sampai ke sana. Karena kalau kita mau mengundang juga ada konservasi yang harus ditanggung oleh kita juga. Tapi mudah-mudahan nanti semakin banyak. Emang sebetulnya utamanya kejuaraan ini adalah untuk kejuaraan klub-klub yang ada di Indonesia. Tapi kita tahu tidak banyak klub Indonesia yang memang serauan sistem bisa menyiapkan Mereka-mereka pemain ada di usia under 19, under 17. Sebetulnya kita berharap mungkin kalau dari Indonesia juga bisa sampai 8-10 klub itu akan lebih baik. Tapi kita sekarang harus akui tidak banyak yang bisa mempengaruhi seperti itu. Berdepan mudah-mudahan ini akan trigger dan menginspirasi buat klub-klub yang lain untuk bisa itu bergabung nantinya di kejuaraan Superliga Juliang. Saya kira masuk. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan selanjutnya Bapak Alex Tirta mungkin bisa dijawab kenapa katanya ketika memasuki level junior, atlet-atlet kita penampilannya luar biasa tetapi ketika memasuki level senior kurang maksimal permainannya. Apakah PBSI memantau event-event yang ada atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi buat PBSI saya kira untuk setiap event, apalagi ini eventnya saya kira ini melibatkan luar juga. Jadi tentunya event ini akan menjadi juga PBSI akan melihat dari permainan dari atlet-atlet yang ikut di sini. dan atlet-atlet yang ikut mendukung di dalam pertandingan ini itu adalah kan atlet yang terbaik di dalam klub-klub di mana klub-klub ini salah satu penyumbang atlet yang masuk di Platnas. Jadi tentu saja PBSI akan terus memonitor dari atlet tersebut. Sedangkan untuk junior masuk ke senior menurut, saya kira memang disitu kan faktor banyak bahwa atlet junior pada saat meningkat ke senior banyak sekali hambatan yang akan dihadapi oleh mereka. diantaranya mungkin ada satu kebosanan dari para atlet itu sendiri, lalu kedua mungkin lingkungan dari kehidupan mereka baik di klub maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi disinilah letak dari para pelatih, para orang tua untuk bisa terus menjaga saat itu tersebut. Sekiranya itu, terima kasih. Terima kasih.